Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara yang amat dihormati Seperti yang kita tahu, tumpuan hari ini Pada ramai penonton, peminat politik hari ini Tumpuan hari ini adalah Pilihan raya kecil untuk Dun Pelangai Kita tahu, pilihan raya kecil Dun Pelangai Menyaksikan tiga penjuru Yaitu dari calon barisan nasional Calon perikatan nasional Dan juga satu calon bebas Nah hari ini pula saudara-saudara Yang terkini saya melihat dalam sebuah artikel Ini pun saya rasa menjadi tumpuan juga kepada Kedah yang mahu menantikan update terkini Keputusan siasatan kecurian RII yang berlaku di Kedah Dimana ini juga melibatkan nama Menteri Besar Kedah Dan juga melibatkan di dalam laporan ini Menyatakan media, menurut melaporkan Seorang pegawai kanan MBI, Perbadanan Menteri Besar Kedah Dan seorang wanita Yang merupakan pengarah Sebuah syarikat ditahan SPRM Bagi membantu Siasatan kes rasua lebih 13 juta Serta Salah guna kuasa membabitkan isu berkenaan Nah tuan-tuan, perempuan Kita juga tahu Menteri Besar Kedah Sudah bertemu dengan SPRM Untuk memberikan keterangan Berkenaan kepada SPRM pada September lalu Dalam artikel ini Menurut Ketua Peseru Jaya SPRM Tan Sri Azambaki Siasatan kecurian RII Dikeda temukan petunjuk baharu Siasatan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Berhubung kes kecurian Unsur nadir bumi di Kedah Berjaya menemukan beberapa Petunjuk baharu Kata Ketua Peseru Jaya SPRM Tan Sri Azambaki Azambaki juga berkata Sepanjang tempo Siasatan dilakukan SPRM Juga telah menggunakan Hidmat pakar Untuk mengenal pasti Tempo masa Serta kuantiti Unsur nadir bumi Yang disyaki Telah dicuri Berdasarkan ujian-ujian makmal Siasatan kes berkenaan Masih berjalan Melibatkan Siasatan berkait Isu-isu rasuah Salah guna kuasa Dan pecah amanah Terhadap individu Dan agensi-agensi Penguatkuasaan Yang terlibat Katanya ketika dihubungi Bagaimanapun Beliau enggan Mengulas lanjut Tentang perkara itu Kerana dikhawatiri Mengganggu siasatan Pada Julai lepas 10 Expo Kerajaan Negeri Kedah Dipanggil memberikan Keterangan kepada SPRM Bagi membantu Siasatan berhubung KSRII itu Selain itu Media turut melaporkan Seorang pegawai kanan MBI Perbadanan Menteri Besar Kedah Dan seorang lagi wanita Yang merupakan Pengarah sebuah syarikat Ditahan SPRM Bagi membantu Siasatan Kes rasuah Lebih RM 13 juta Serta salah guna kuasa Membabitkan isu berkenaan Dalam badai itu Menteri Besar Kedah Datuk Seriwamat Sanusi Turut mengesahkan Beliau telah dipanggil Memberikan keterangan Berhubung kes berkenaan Kepada SPRM Pada September lalu Bagi saya Kenyataan terkini Tan Sri Azambaki Pasti memberi Kejutan baru Kepada Perikatan Nasional Disebabkan Perkara ini Melibatkan Nama Menteri Besar Kedah hari ini Yaitu Mohamad Sanusi Jadi saudara-saudara Apa komen Anda Berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan perempuan Keputusan terkini Pilihan raya kecil Dun Pelangai Yang dinantikan ramai Dimana Dun Pelangai Yang Dihantar Tiga calon Akan bertanding Di antara calon Barisan Nasional Calon Perikatan Nasional Dan satu Calon Bebas Nah ini satu keputusan Yang kita nantikan Dimana ramai Menunggu Keputusan terkini Setakat ini Dalam satu Kajian menyatakan Kemenangan besar Untuk Barisan Nasional Dan Walaupun Kajian tersebut Mengatakan Barisan Nasional Akan menang Tetapi kita juga Mendengar Beberapa Kenyataan Dari Saya rasa Dari Tungundi Berpendapat Bahwa Perikatan Nasional Punya Peluang Untuk menang Satu artikel Dari Harapan Deli IDE Ramal Barisan Nasional Menang Dun Pelangai Disamping itu Kita juga tahu Bahwa Terdapat Hubu kuat Barisan Nasional Di Pelangai Institut Darul Ehsan IDE Meramalkan Meramalkan Bahwa Calon Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam Dari UMNO Akan Memenangi Pilihan Raya Kecil Dun Pelangai Ia meramalkan Dalam Situasi Terbaik Amizar Akan Memperoleh 2 Per 3 Undi Dan Dalam Situasi Terburuk Akan Menang Dengan Majority 10% Perbezaan Undi Melalui Kajian Ini pun Menyebut Dalam Situasi Terburuk Pun Amizar Abu Adam Tetap Akan Menang Dengan Majority 10% Perbezaan Undi Unjuran Terbaik Bagi Barisan Nasional Adalah Mengatasi Perikatan Nasional Dengan Kelebihan 33% Undi Dengan Jangkaan BN Akan Mendapat 64% Undi Dan Perikatan Nasional Mendapat 31% Undi Kata IDE Dalam Satu Kenyataan Unjuran Terengah Ialah BN Memperolehi 10% Perbezaan Undi Dengan Perikatan Nasional Disebabkan Faktor Peratusan Turun Mengundi Dan Peralihan Undi Perikatan Nasional Kepada Barisan Nasional Namun Dalam Senario Ini Barisan Nasional Masih Boleh Menang Tipis Mengatasi Perikatan Nasional Pusat Tersebut Meramalkan Peratusan Keluar Mengundi Dalam Pilihan Reku Ini Akan Menurun 77% Kepuluhan Satu Peratus Yang Dicatatkan Dalam PRU 15 Kepada Sekitar 65 Peratus IDI Yakin Dengan Kemenangan BN Kerana Terdapat Tempat Daerah Mengundi Di Pelangai Yang Juga Hubu Kuat BN Yaitu Mancis Sungai Gapoi Kelemong Dan Sungai Perdap BN Mempunyai Unjuran Kekuatan 3000 Undi Daripada 4,999 Pengundi Di Keempat Empat Daerah Mengundi Dalam Artikel Yang Sama Dari Harapan Daily Pilihan Reku Pelangai PN Jangka Tak Menang Seorang Pemimpin PN Menjangkakan Bahawa Kemenangan Tidak Berpihak Kepada Parti Mereka Di Dalam Pilihan Reku Pelangai Jika Menang Ya Pasti Satu Bonus Besar Buat Kami Tetapi Sentimen Di Lapangan Tidak Memihak Kepada Kita Terutamanya Dalam Kalangan Pengundi Cina Kita Berharap Untuk Mendapat Undi Felda Dan Kakitangan Awam Kerana Ada Pren Peningkatan Sokongan Dari Mereka Sementara Itu Sebilangan Pemimpin Barisan Nasional Yakin Pelangai Akan Kekal Dikuasai Mereka Kerana Jasa Meninggal Dunia Kita Menjangkakan Akan Ada Undi Protes Dan Kelesuan Mengundi Tetapi Kita Optimistik Sokongan BN Di Pahang Kuku Bahkan Di Dalam Artikel Ini PRK Pelangai PN Jangkata Menang Pemimpin PN Sendiri Menjangkakan Bahwa Kemenangan Tidak Berpihak Pada Parti Mereka Menurut Anda Apa Komen Anda Anda Juga Boleh Komen Di Bawa Anda Boleh Botramalan Di Bawa Adakah Barisan Nasional Akan Mengekalkan Kemenangan Itu Di Pelangai Ataupun Mungkin KPN Membuat Kejutan Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya